Buya Yahya menjawab Nama saya Renti dari Bojong Gebang sebelah timur, Cirbon Saya membaca Padilah Amal, Himpunan Padilah Amal, Karangan Jakaria Al-Gadalawi, RH Yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Rahman Ahmad Ada hadis dari Abdullah bin Abi Afwa, RH Pernah Rasulullah bersabda Barang siapa membaca La ilaha illallah dahula syarikalah Lahu ahadan somadan Lam yalid walami yulad Walam yakul lafuan ahad Sepuluh kali Maka orang tersebut akan dituliskan Kebaikan oleh Allah 200 ribu kebaikan Saya ingin bertanya kepada Buya Apakah ini hadis bagaimana benar tidaknya Saya mohon penjelasan Buya Terima kasih atas penjelasannya Buya Baik, ada namanya Fadu'il Ahmal Fadu'il Ahmal Hadis tentang Fadu'il Ahmal Itu memang dihadirkan untuk memacu ibadah orang-orang awam seperti kita Padahal ibadah bagi orang sudah punya martabat tinggi Tidak pernah berpikir akan diberi apa oleh Allah Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana menjalankan perintah Allah Kan kita masih kelas kuli Jadi kalau mau beribadah itu tanya kok utamanya apa Itu kan kelas kuli Dan memang derajat ikhlas paling rendah Gak apa-apa deh kita paling rendah Memang kita masih rendah kok Tapi barang kekasih Allah melakukan ibadah bukan karena pahala Bahkan bukan karena ingin dimasukkan ke surga Tapi karena dia merasa sebagai seorang hamba yang harus beribadah Maka dihadirkan Fadu'il Ahmal itu memang ada Cuma banyak riwayat Fadu'il Ahmal perlu tinjau kembali Karena dalam koidah ilmu hadis Ada hadis da'if boleh digunakan untuk Fadu'il Ahmal Dengan catatan, dengan syaratnya Tidak parah, lemahnya Kemudian Tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Kemudian harus masuk kepada hadis yang lebih umum lagi Ada Fadu'il Ahmal Artinya hal-hal yang semacam itu Kita tidak bisa melihat kecuali Dicek kembali kesuahihannya Tapi insya Allah Kalau urusan Fadu'il Ahmal Itu kalau sampai derajat hadis da'if sekalipun Dan ada yang mirip-mirip semacam itu Kemarin kita baca di hadis Diatus Salihin ya Bukan Seribu kebaikan ada Seribu kebaikan dilipat gandakan Dengan satu dikir baca Dikasih pahala mungkin sekali itu benar Artinya ibu Bisa saja diamalkan dulu Karena orang awam itu Kalau sudah ketemu tanda kebaikan dari dinisbatim Nabi Anda amalkan tidak ada masalah Karena tidak ada urusan melanggar Bukan ambil duitnya orang dan sebagainya Nah baru nanti Insya Allah Beliau pendulisnya adalah seorang ahli hadis juga Insya Allah beliau Tidak akan memasukkan hadis-hadis Mauduk Hadis-hadir palsu Kalaupun ada hadis da'if Yaitu hadis yang bisa digunakan Untuk Menguacu orang Untuk melakukan amal baik Jadi itulah Boleh ibu diamalkan Dari kitab tersebut Karena kitab tersebut Juga ditulis oleh orang yang ahli ibadah Yang sekaligus juga orang yang mengerti ilmu Hadis secara umum Tentang hadis sebut Ibu amalkan Cuman amalan juga banyak Bukan itu saja ibu Ibu jangan baca hadis Yang membaca hadikir Yang ibu sendiri belum hafal misalnya Nanti tambah gak beres-beres Boleh ibu menghafal Tapi disana ada Subhanallah Alhamdulillah Banyak dikir-dikir yang lainnya Perbanyak dikir Dan tanwe model-model dikir Saya membaca ini Sesaat baca ini Lebih dari itu Maka Hendaknya Anda punya amalan rutin Yang anda rutini Istiqamah Seperti yang sudah dikumpulkan Para ulama Gabungan daripada hadis-hadis Seperti Ratibul Haddad Imam Haddad Wirdul Latif Imam Haddad Termasuk yang biasa Diamalkan anak-anak Al-Wirdul Fatih Hanya 7 menit 8 menit Itu yang harus Cita istiqamah Yang semacam itu Kalau anda ingin membaca Sah-sah saja Boleh-boleh saja Baik Namanya untuk mendapatkan Keutamaan Dan yang jelas itu adalah Zikir Zikir Baik Ingat Segala urusannya Dengan faldo'il Itu adalah Bisa jadi Hadis itu adalah Hadis palsu juga Hadis palsu Dulu ada ceritanya Orang Ahli Al-Quran Hei orang yang kenal Al-Quran Akhirnya orang ini Sangat cinta kepada Al-Quran Lalu melihat orang-orang Pada tidak mau dengan Al-Quran Pada jauh dari Al-Quran Akhirnya apa? Dia membuat hadis palsu Tentang keutamaan Al-Quran Tidak boleh dosa Biarpun tujuannya baik Orang pada malas berzikir Membuat hadis palsu Tentang zikir Haram dosa Berdosa atas nama Nabi Cuma secara umum Ibu Kitab itu boleh dibaca Tidak apa-apa InsyaAllah Bisa mengambil keutamaan-keutamaan Daripada kitab tersebut Yang penting diamalkan Itu saja Wallah alhamdulillah Terima kasih telah menonton!